Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kali ini saya akan sedikit berkreasi lagi karena seperti biasa kan kopi itu tak terbatas cara membuatnya sehingga bisa menghasilkan rasa yang juga berbeda tanpa batas kali ini saya akan membuat cold brew menggunakan tanah karo lalu airnya saya menggunakan air dingin dan saya akan sisipin jeruk ini ya Seperti apa rasanya kita langsung bikin aja yuk Hai jeruknya kita sayat dulu saya akan kira-kira sekitar 2-3 tipis aja Hai eh apa sih rasanya saya juga belum pernah nyambahin ya kita akan cobain bersama nanti setelah si cold brewnya jadi cukup 2-4 slice aja lalu saya masukkan ke sini jeruknya kita lihat segini cukup Hai taruh dulu lalu kita akan menggiling kopinya pinggirkan dulu ini kita akan menimbang kopinya Hai saya akan setting di 6666 gram ya Hai kopinya tanah karo Hai kebetulan masih ada tanah karo Hai angkat saja Hai saya tanah karo sedikit berantakan Hai buang aja Hai ngejatuh kalau aturannya sih hario 66 gram saya dibikin 70 aja nanggung ya Hai kurang dikit Hai lebih dikit 70 gram lalu Hai si settingannya Hai target banyak yang bingung sama soal settingan karena ini bisa saya setting ulang settingannya itu kita cek ya Hai ini Hai mana sih fokusnya ini diangka dua setengah tiga setengah 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 lima setengah lima setengah enam saya setting setengah lima setengah lima setengah lima setengah ya hai 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 ini gilingannya udah mesti saya bersihin sih cuman saya belum bersihin gilingannya nanti kita akan mau bongkar gilingan ini ya saya pernah sekali bongkar nih udah mesti dibongkar lagi supaya dalamnya bersih banget oke nanti kita ke bongkar bersama Oke kita tuang bersama ya ini lupa nih tripodnya ketinggalan di kantor jadi susah kan gimbalnya gilingan kasarnya cukup kasar lah kalau terlalu kasar nanti rasanya light banget jadi saya akan bisa aja di gilingan 6 cuman terlalu light banget ini udah cukup kasar kok untuk kodro ini pas nanti kalau terlalu kasar seperti saya bilang itu nanti rasanya light hai hai oke Hai tutup kembali kebantu taruh di sini eh salah ya udah lama nih ngapak kodro nah kita buka kita tuang bersama ya air air dingin kau saya dan pelan uangnya dan pelan uangnya kita tutup nanti kita akan tunggu sekitar orang banyak yang 8 jam 12 jam ada yang menyarankan 24 jam aduh lama banget saya akan setting di 12 jam aja 12 jam sekarang jam pokoknya 12 jam ya saya gak bawa jam gak pake jam mari kita taruh di kulkas udah mulai keluar sedikit ekstraksi kopinya biarkan dulu nanti kita cek lagi setelah 12 jam ya sekarang udah jadi kodbrunya udah 12 jam bapak-bapak kolbo bersama apa sih ini monster truck kayak apa rasanya ya si kodbru ini nanti mau nyobain oke nanti mau nyobain kodbru di sedikit aduh kodbru kodbru 70 gram kopi tanakaro lalu si menggunakan jeruk aduh coba cium dulu ting rasanya buh aromanya ajaib coba cium dulu enak gak enak katanya enak aromanya mari kita cicipin bersama ayo mari mari cicip cicip mari kita cicip mari kita cicip wihui wihui warnanya light banget jadi warnanya enak 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 kira-kira nah ini tanakaro kodbru tanakaro cicipin dulu ini aneh rasanya aneh-aneh unik enak lanting pegang lalu tunggu dulu tunggu dulu silahkan lanting diminum gimana rasanya enak enak ada pahit kan ada aroma apa aroma bagus aroma bagus coba cium lagi aromanya aroma apa wangi apa wangi jeruk ada wangi kopinya gak coba ini lagi cium lagi iya oke gimana menurut kamu rasanya masih bisa diminum dengan enak atau enggak kurang menarik ya kurang menarik karena dia terbiasa dengan kopi apa ting kopi coklat nanti terbiasa dengan kopi coklat oke kita sekarang buat emaknya emaknya belum mandi jadi gak usah di shoot emaknya belum mandi cobain gimana apa geleng-geleng emaknya juga terbiasa minum kopi manis kalau buat saya sesuatu yang baru lagi pahit ada aroma jeruknya sedikit bermasam asam asam manis dan jeruk kalau saya masih bisa dibilang enak karena memiliki karakter rasa yang berbeda dari cold brew pada umumnya nah si cold brew ini sebenarnya bisa custom dengan wangi-wangian dan buah-buahan lain seperti apel lalu daun min dan yang ini jeruk atau lemon lemon tea juga boleh kalau ini jeruk Australia yang asamnya gak begitu asam jadi asam-asam manis mungkin kalau pakai lemon tea yang kuning California itu bisa memberikan tekstur asam yang lebih nampol bisa dicoba kalian di rumah kalau punya alat kalau punya si hario filter in coffee bottle ini silahkan mencoba dan enak menurut saya kalau kopi itu bisa juga menggunakan kopi-kopi yang lain tapi saran saya sebisa mungkin kopinya jangan house blend single origin aja supaya karakter single origin nya lebih berasa kalau house blend kan saya udah pernah nyoba kurang cocok sih saya ngel gitu suka house blend dari eh si house blend dibikin cold brew kayaknya kurang pas ya kalau dibikin dari single origin dari beberapa single origin di Indonesia dan luar negeri itu memiliki karakter rasa yang unik karakter rasa bawaannya apalagi seperti yang pernah saya mention kalau dia pakai gayo wine atau prosesnya wine atau menggunakan proses yang honey mungkin rasanya akan lebih delicious lagi next mungkin saya akan coba ya kita lihat stock di rumah apakah masih ada wine atau honey tapi sementara tanah karum masih dihabiskan dulu sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao ciao arey ciao sama ada yang ini nih kemarin ada pertanyaan bang kalau habis selesai 12 jam si kopi bubuknya gak diangkat diangkat dong nih buktinya mesti diangkat kalau gak nanti rasa kopinya berantakan karena tujuan saya adalah bukan kopi yang strong tapi kopi yang memiliki karakter rasa lembut dan jadi harus diangkat itu luar masih risky